Ibn Malik r.a. mengungkapkan kata beliau tidak ada hari yang lebih membahagiakan bagi kami penduduk Madinah melebihi hari ketika Nabi s.a.w. datang tidak ada hari yang lebih kelam ya di kota Madinah melebihi hari ketika wafatnya Rasulullah s.a.w. jadi mereka merasakan kehilangan yang luar biasa pada saat itu mereka shock yang mendengarkan Nabi s.a.w. telah wafat ya jadi mereka menyelenggarakan sholat jenazah Nabi Muhammad s.a.w. itu sendiri-sendiri ya sendiri-sendiri-sendiri masing-masing mereka ingin menyolati Nabi Muhammad s.a.w. secara personal sehingga ini diantara faktor yang membuat lamanya dikebumikan Rasulullah s.a.w. maka di hari pertama wafatnya Nabi Muhammad bapak ibu ya di hari Senin itu ya orang-orang Ansar siapa orang-orang Ansar bapak ibu? ya itu penduduk Madinah yang dulu datang menyambut Rasulullah s.a.w. di saat Rasulullah diusir oleh penduduk kampungnya sendiri ya Rasulullah itu kan diusir oleh orang-orang Quraish orang-orang Quraish itu siapa? suku Nabi sendiri, keluarga Nabi sendiri sepupu Nabi, keponakan Nabi, paman Nabi ya mereka adalah orang-orang yang mengusir Nabi Muhammad s.a.w. padahal orang-orang Ansar bukan siapa-siapa Nabi ya mereka bukan siapa-siapa Nabi mereka baru kenal Nabi baru lihat wajah Nabi ketika Nabi datang ya baru ketika Nabi datang sehingga mereka merasa berjasa terhadap Nabi ya mereka merasa berjasa terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan mereka merasa lebih layak untuk menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad wafat ya setelah Nabi Muhammad s.a.w. wafat ya lalu berkumpulah mereka di sini ya dan mereka sepakat untuk mengangkat ya salah seorang di antara mereka yaitu Abu Ubaidah ya Al-Jarrah r.a.w. untuk menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad s.a.w. lalu berita ini terdengar oleh Abu Bakar ya beritanya terdengar oleh Abu Bakar yang sedang mengurus ya jenazah Nabi Muhammad s.a.w. lalu beliau bergegas menuju ke sini dan Umar pun bergegas menuju ke sini ya maka terjadilah dialog di antara mereka maka singkat cerita Pak Ibu terjadi dialog di antara mereka dan Abu Bakar katakan ada pun jasa-jasa kalian kami mengakui ya tidak ada yang mengingkari jasa daripada orang-orang Ansar yang mau menerima Rasulullah dan para sahabat yang datang dari Mekah tapi kata Abu Bakar Rasulullah pernah berpesan bahwasannya pemimpin setelah Rasulullah adalah orang-orang Quraish ya adalah orang-orang orang-orang Quraish maka pada saat itu Umar mengambil tangan daripada Abu Bakar membayat Abu Bakar untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah s.a.w. memang Rasulullah tidak pernah menyebutkan siapa orangnya tapi Rasulullah telah memberikan indikasi-indikasi indikator-indikator bahwasannya yang akan menjadi pemimpin setelah beliau adalah Abu Bakar diantara indikatornya apa? Rasulullah s.a.w. hijrah sama siapa? sama Abu Bakar Rasulullah minta langsung kepada Abu Bakar untuk menemani beliau untuk hijrah yang menemani Nabi di dalam gua sur yang akan kita lihat di Mekah gua yang sangat kecil yang hanya muat untuk dua orang itu siapa? Abu Bakar ayat yang turun di surat At-Tawbah tentang dua orang yang orang ketiganya adalah Allah s.w.t itu siapa? Rasulullah dan Abu Abu Bakar ketika berada di gua sur kemudian ketika Rasulullah s.a.w. naik gunung Uhud yang Rasulullah mengungkapkan pertama kali adalah Abu Abu Bakar sesungguhnya di atasmu ada seorang siddiq yaitu ada Abu ada Abu Bakar kemudian ketika Rasulullah s.a.w. sakit parah ya sehingga Rasulullah tidak bisa mengimami para sahabat pada saat itu Rasulullah Pak Ibu jarang sakit parah selama hidupnya karena pola hidup Nabi yang sangat luar biasa dan juga penjagaan dari Allah s.w.t Rasulullah itu baru sakit parah menjelang wafat Rasulullah itu tidak solat jemaah hanya 17 kali solat 17 kali solat sejak hari malam jumat sampai menjelang Rasulullah wafat di hari Senin itu Rasulullah tidak bisa mengimami bukan tidak solat ya tidak bisa mengimami para sahabatnya pada saat itu dan Rasulullah memberitahkan siapa untuk menggantikan beliau jadi imam Abu Abu Bakar ini diantara indikator-indikator bahwasanya isyarat-isyarat dari Nabi pemimpin setelah beliau adalah Abu Bakar maka pada saat itu tidak ada pertentangan dari para para sahabat Nabi s.a.w. yang mulia tentang siapa pemimpin setelah Rasulullah wafat Ali bin Abi Talib pada saat itu tidak ikut bayat Bapak Ibu ini dijadikan oleh orang syiah argumen bahwasanya Ali tidak suka kepada Abu Bakar Ali marah sama Abu Bakar karena mengambil kepemimpinan dari Ali bin Abi Talib seharusnya Ali yang menjadi pemimpin karena Ali adalah keponakan daripada Nabi Muhammad s.a.w. ya namun ini klaim yang tidak benar ya ini adalah kedustaan dari orang-orang syiah Ali tidak pernah sedikitpun marah apalagi tidak suka kepada Abu Bakar kenapa Ali tidak bayat pada saat itu karena ini sakifah ini pendopo ini milik salah satu suku ya sukunya Bani Sa'id sedangkan pemimpin itu bukan pemimpin untuk satu suku saja pemimpin untuk semua suku pemimpin untuk muhajirin pemimpin untuk ansar pemimpin untuk semua orang-orang Arab yang telah masuk Islam pada saat itu maka itu penyebab Ali tidak bayat di keesokan harinya ya Al-Qaqar kembali di bayat di masjid Rasulullah s.a.w. ya beliau berkhutbah beliau menyampaikan nasihat-nasihatnya bahwasanya beliau bukanlah yang terbaik diantara para sahabat yang ada tapi beliau diberikan amanah untuk memimpin ya maka apabila beliau melakukan kebaikan kata beliau ya aku melakukan kebaikan maka bantulah aku ya bantu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut namun apabila aku melakukan keburukan aku melenceng ya maka pada saat itu nasihatilah aku ya tuntun aku untuk jalan kebenaran kata sahabat Abu Bakar as-Siddiq ya radiyallahu ta'ala anhu ya jadi ini tempatnya Pak Ibu ini dulu ada taman ya sekarang lagi di renovasi ya kurang lebih disini dulu tempat dimana Abu Bakar di bayat menjadi khalifah pemimpin setelah Rasulullah s.a.w. dan menariknya disini Pak Ibu kenapa orang-orang ansar mereka mau nerima Nabi ya mereka mau nerima nerima Nabi sedangkan suku Nabi sendiri yang hidup sama Nabi sejak kecil mereka lihat nyaksikan Nabi lahir ya Nabi lahir itu kabar gembira untuk orang-orang Mekah pada saat itu karena kakek Nabi Abdul Muttalib itu pemimpin Mekah ya ketika Nabi lahir Nabi itu dibawa tawaf oleh Abdul Muttalib orang-orang Muttalib tahu ini cucu pemimpin mereka yaitu Abdul Muttalib yang ngasih nama siapa? kakeknya yaitu Muhammad Muhammad itu nama yang jarang di masa itu ya jarang nama langka gak pernah orang ngasih nama Muhammad sekarang banyak ya kena ngikut Nabi Muhammad di masa itu gak ada orang-orang Mekah maka orang-orang bertanya wahai Abdul Muttalib kenapa cucumu ini Muhammad ya kata kakeknya aku berikan namanya Muhammad Muhammad itu artinya apa? orang yang terpuji aku ingin aku ingin agar bayi ini cucuku ini kelak menjadi orang-orang yang senantiasa dipuji ya ternyata memang benar Rasulullah itu ya mulai beliau lahir saat ini kiamat menjadi orang yang selalu dipuji oleh orang-orang yang beriman ya selalu bersalawat dan salam kepada Rasulullah salallahu alaihi salam penduduk Mekah sendiri gak nerima Muhammad 13-13 Mekah mendakwahi mereka hanya sedikit yang beriman lalu kenapa orang Madinah menerima Pak Ibu? padahal mereka gak kenal mereka gak pernah lihat wajah mereka gak pernah dengar suara ya dulu kan gak ada video call yang gak bisa saya Muhammad dari Mekah ya kalian orang-orang Madinah gak ada mereka gak tahu wajah Nabi Muhammad dulu gak ada foto semua macam gak ada tapi kenapa mereka 100% menerima Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad hijrah ke sini karena disini dulu Pak Ibu ya hijrah orang-orang Yahudi ya orang-orang Yahudi mereka pindah ya kesini ke Mekah disini dulu ada 3 suku besar orang-orang Yahudi Bani Quraizah Bani Kayunukak ya Bani Nazir mereka adalah orang-orang yang datang ke Madinah menunggu Nabi terakhir yang disebutkan di kitab mereka ya disebutkan di kitab mereka setiap kali mereka bertengkar dengan penduduk Madinah pada saat itu awas kalian besok datang Nabi kami kami akan perangi kalian ya ciri-cirinya seperti ini orangnya seperti ini disebutkan Allah katakan dalam Al-Quran Mereka orang-orang Yahudi itu tahu ciri-ciri Nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri ya setiap hari orang Madinah setiap kali bertengkar dengan orang-orang Yahudi Yahudi ngancam penduduk Madinah awas kalian datang Nabi kami besok kami akan perangi kalian sampai ke akar-akarnya gak tersisa kalian sama sekali namun ternyata ketika Nabi muncul mereka mendengarkan tentang Nabi Muhammad mereka melihat fisik Nabi Muhammad mereka tahu ini orang yang selalu dibicarakan oleh orang-orang Yahudi di negeri kami di Madinah mereka langsung nerima eh si Yahudinya gak gak nerima kenapa Yahudi gak nerima padahal mereka tahu inilah orang yang mereka tunggu-tunggu ternyata Nabi yang mereka tunggu-tunggu bukan dari kalangan Yahudi bukan dari kalangan mereka ya bukan dari keturunan Bani Israel ya lalu mereka menolak ini karena egoisme mereka padahal mereka tahu inilah sosok Nabi yang mereka tunggu tunggu-tunggu ternyata ini keberkahan bagi penduduk Madinah yang mereka bisa menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa ya mari saya sambil lewat nah di sebelah sini kita akan lihat itu nanti posisi pasar di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasar ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati